Sementara itu saudara anggota DPRD Kota Batam menyoroti kinerja 2 OPD dalam sidak lokasi gelanggang permainan ketangkasan elektronik di kawasan Nagoya yang dianggap tidak kooperatif. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dari pihak DPRD Batam terkait kinerja PTSP dan Satpol PP dalam waktu dekat. Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi 1 DPRD Kota Batam di lokasi gelper di kawasan Nagoya, anggota DPRD Kota Batam Safari Ramadhan mengatakan pihak PTSP dan petugas Satpol PP yang juga ikut dalam sidak dinilai tidak efektif membantu kegiatan sidak yang dilakukan Komisi 1. Safari menganggap pihak PTSP dan petugas Satpol PP yang bertugas saat itu tidak kooperatif dalam melakukan sidak gelper. PTSP dengan Satpol PP ini tidak bisa bekerja. Contohnya kan ini sudah ramadhan keberapa. Harusnya kan dipantau oleh PTSP, Satpol PP. Dan di PPP pun kita ajak ke situ dengan PTSP. Jadi akan ada sesuatu di situ. Macam orang tak paham. Jadi kami di Komisi 1 tentu nanti akan melangkulasi juga PTSP dengan Satpol PP. Harusnya kami DPRD tidak harus turun. Karena ini pengawasannya adalah dari OPD kan, PTSP dan Satpol PP. Tapi karena kami melihat dari OPD ini tidak bisa terbaru yang kami lihat langsung di lokasi. Ya memang terbukti apa yang kami... Sementara itu anggota Komisi 1 lainnya Muhammad Fadil juga menyoroti kinerja petugas dari dua OPD tersebut saat sidak. Bahwa tiga hari pertama ramadhan itu tutup tempat hiburan sejenis itu. Selanjutnya dua hari di pertengahan bulan puasa. Selanjutnya di tiga hari terakhir ramadhan nanti. Ini hari keempat ramadhan dan kita sangat yakin hari pertama, kedua, ketiga mereka tetap buka 24 jam. Oleh karena itu kami sebagai anggota Komisi 1 mengapresiasi ketua Komisi bersama kita menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan menghormati edaran Forkopinda yang telah dilakukan. Oleh karena itu disini selain memberi ketegasan kepada pengusaha juga kita sangat kecewa dengan aparatur pemerintah khususnya PPM PTSP dengan Satpol PP yang tidak beces kerjanya. Mereka ini kita beri anggaran untuk melaksanakan pengawasan sebaik-baiknya tapi sampai tadi mereka ternyata. Pasca melakukan sidak tersebut, Komisi 1 DPRD Kota Batam memberikan tengkat waktu hingga hari Senin mendatang untuk para pelaku usaha gelber melengkapi surat perizinan usaha mereka untuk kemudian diserahkan ke Komisi 1 DPRD Kota Batam. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka pihak Komisi 1 akan memanggil secara resmi pemilik gelber tersebut. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.